Hai guys Oke kali ini kita akan membahas soal fungsi kuadrat dari SNMPTN 211 sampai ke SBMPTN 2018 Oke ini wajib tonton karena bermanfaat untuk tes PTN 2019 Oke langsung aja kita bahas soalnya Oh kalau apa kerjain aja dulu soalnya ini kalau nggak ngerti baru tonton videonya Oke jika grafik fungsi kuadrat FX sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah C dengan titik puncak 5,4 memotong sumbu X positif dan sumbu X negatif maka Oke yang pertama dari sini kita gambar dulu grafiknya Oke kita gambar grafiknya Ups di amat Oke ini gambar grafiknya Oke ini sumbu X dan ini sumbu Y kita memotong sumbu X positif negatif dan sumbu X negatif Oke kalau mana yang negatif mana yang positif ya ini sumbu X positif dan ini sumbu X negatif Oke terus dia dikasih tahu X puncaknya sama dengan 5 dan Y puncaknya sama dengan minus 4 Oke X nya disini 5 dan Y nya disini minus 4 Oke inilah titik puncaknya dan dia memotong X negatif dan X positif kita ambil aja disini yang negatifnya dan disini yang positifnya Oke berarti gini gambarnya Oke berarti gini gambarnya Kita ambil yang merah warna merah aja Inilah gambar F X sama dengan F X sama dengan A X kuadrat plus B X plus C Oke karena dia terbuka ke atas atau cekung ke atas maka A nya disini A nya lebih besar dari 0 Oke ini kita simpan A nya lebih besar dari 0 Selanjutnya Lihat Pada saat X nya disini kan Y nya 0 Dan disini juga X nya Y nya 0 Berarti ini bisa kita buat A X kuadrat plus B X plus C Sama dengan 0 Karena F X nya kan sama dengan Y Pada saat ini X nya bernilai yang positif Dan X nya bernilai negatif Oke ini kita angkat X1 dan X2 Oke Nah Kita tahu X1 nya kan negatif Tapi kita gak tahu berapa angkanya X2 nya negatif Tapi kita gak tahu berapa angkanya Oke berarti kalau Kalau kita kalikan X1 kali X2 X1 kali X2 Berarti dari sini apa? Positif kali negatif Negatif Berarti dia kurang dari 0 Oke Dari persamaan ini X1 kali X2 itu apa? C Per A gitu kan Berarti C per A nya ini kurang dari 0 Nah Kita tahu A nya ini lebih besar dari 0 A nya ini lebih besar dari 0 Itu bernilai Positif Supaya Kurang dari 0 Maka C nya C nya ini harus bernilai Negatif gitu kan Agar Kurang dari 0 Oke Dari sini dapat A nya lebih besar dari 0 Dan C nya kurang dari 0 Atau A nya ini bernilai positif Oke Dan C nya ini bernilai Negatif Oke Kita lihatin jauh Jawabannya A A dikurang C Lebih besar dari 0 Oke A nya tadi Positif Positif Dikurangi C C nya ini Negatif Berarti Negatif kali negatif Positif Berarti positif Tambah positif Pasti lebih besar dari 0 kan Oke Jawabannya ini A Oke Kita lihat yang B A dikurang C Kurang dari 0 A nya ini positif Udah Dan C nya ini negatif Nah Betul gak kurang dari 0 Gak tau kan Karena kita belum tau Pasti nilai si A dan si C nya Berarti ini Belum tau kita Dan yang ini juga sama aja Seperti yang B Kita belum tau nilai A dan C nya Oke Jadi jawabannya ini A Oke Kita bahas soal SNMPTN tahun 2012 Oke Lo kerjain dulu Nah kalau mentok gak ngerti Baru tekan video ini oke Oke Kita bahas soalnya Jika F adalah fungsi kuadrat Yang grafiknya melalui titik Min 1,0 2,0 Dan 0,2 Maka nilai F7 adalah Oke Kita tau Bentuk umum dari fungsi kuadrat Bentuk umumnya itu gimana Ini kan Fx sama dengan Ax kuadrat Ditambah Bx Ditambah C Oke Inilah bentuk umum dari Fungsi kuadrat Oke Katanya Disoalnya dia melalui titik Min 1,0 2,0 Dan 0,2 Yaudah Kita substitusi aja nilai titik Titiknya ini ke Fungsinya ini Oke berarti Fx Fx Sama dengan Ax kuadrat Plus Bx Plus C Oke Yang pertama Titik yang pertama Ini Y ya Ini X Ini Y Oke Berarti Fx Ini 0 Sama dengan A Kali Min 1 Kuadrat Ditambah B Kali Min 1 Ditambah C Oke Ini jadi A Kurang B Tambah C Sama dengan 0 Ini persamaan pertama Oke Selanjutnya Kita substitusi Titik yang kedua ini Oke Berarti Jadi 0 Sama dengan A Kali 2 Pangkat 2 Ditambah B Kali 2 Ditambah C Ini jadi 4 A Tambah 2 B Tambah C Sama dengan 0 Persamaan Kedua Oke Selanjutnya Titik yang ketiga Kita substitusi Oke Fx nya 2 Berarti 2 Sama dengan A Kali 0 Kuadrat Tambah B Kali 0 Tambah C Dari sini dapat Nilai C nya Sama dengan 2 Oke Kita simpan C sama dengan 2 Terus C nya ini kita substitusi ke Pesan 1 Jadi dapat A dikurang B Sama dengan Minus Minus 2 Gitu kan Ini persamaan ke 3 Terus C nya ke sini kita substitusi lagi ke persamaan 2 Jadi 4 A Tambah 2 B Sama dengan Minus 2 Ini persamaan 4 Oke Ini kita bagi Dengan 2 Jadi 2 A Tambah B Sama dengan Minus 1 Persamaan 5 Oke Berarti Persamaan ketiga dan persamaan kelima ini kita eliminasi Oke Jadi A Dikurang B Sama dengan Minus 2 Kita kurangi 2 Eh Jumlahin 2 A Tambah A Jadi 3 A B Kurang B 0 Ini habis Sama dengan Minus 1 Tambah minus 2 Jadi minus 3 Berarti nilai A nya disini bernilai Negatif 1 Oke Kita simpan Oke Kita tahu Ini A dikurang B Kan sama dengan minus 2 Maka Minus 1 Dikurang B Sama dengan Minus 2 Minus B Sama dengan Minus 1 Maka nilai B nya sama dengan 1 Oke Dapat nilai A B dan C Oke Jadi Persamaan F X nya ini sama dengan apa Sama dengan Min X kuadrat Ditambah X Ditambah 2 Oke Di Soal dibilang apa Maka nilai F7 adalah Oke Berarti kita seperti itu saja 7 F7 Sama dengan Minus 7 kuadrat Ditambah 7 Ditambah 2 Berarti F7 nya sama dengan Minus 49 Ditambah 7 Ditambah 2 9 Oke Berarti F7 nya sama dengan Minus 40 Oke Jadi jawabannya Ento Oke Soal SBM PTN 2013 Oke Gue kerjain dulu Kalau mentok Nggak ngerti Baru tonton video ini Oke Oke Kita bahas soalnya Jika grafik Fungsi kuadrat Fx Sama dengan Ax kuadrat Ditambah Bx Ditambah C Mempunyai jadi puncak 8,4 Dan memotong Sumbu x negatif Maka Oke Kita gambar lagi Grafiknya Oke Ini grafiknya Ini sumbu x Dan ini sumbu y Oke Titik puncaknya X puncaknya Sama dengan 8 Dan Y puncaknya Sama dengan 4 Berarti 8 Nah Sumbu 8 Ya Dan disini 4 Oke Nah inilah Titik puncaknya Dan Dia memotong Sumbu x negatif Nah Kita lihat disini Dia x negatifnya Oke Maka Gambarnya ini Ini Nah Disini juga ada titik Potong X positifnya Oke Kita tahu Karena dia terbuka Ke bawah Maka A A Kurang dari 0 Oke Ini kita simpan Selanjutnya Kita tahu A nya kurang dari 0 Nah Sedangkan X puncaknya ini apa X puncaknya ini Ini Sama dengan Min B Per 2 A Oke X puncaknya kan 8 Berarti Sama dengan 8 Kita tahu A nya kurang dari 0 Ini Negatif Nah Kali negatif kan Positif Berarti B nya ini harus bernilai Positif Agar dia Positif kan Oke Berarti B nya Teruskan dari 0 Oke Simpan Oke Selanjutnya Nah Ini kan dia memotong X Yang bernilai negatif Dan X nya bernilai positif Oke Berarti Kalau kita kalikan X1 X2 Berarti disini Harus kurang dari 0 Oke X1 x2 itu apa X1 x2 itu C Per A Nah A nya kan kurang dari 0 Ini A nya Kurang Dari 0 Atau negatif Berarti C nya disini harus Positif Supaya Kurang dari 0 gitu kan Oke Maka C nya Dari 0 Oke 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 Kita lihat Jawaban A A nya lebih besar dari 0 Salah ya Harusnya A nya lebih besar dari 0 B nya lebih besar dari 0 B nya Oke Ini benar C nya Berarti Salah juga kan A nya salah Oke B A nya kurang dari 0 Benar B nya kurang dari 0 Salah Oke Salah bagi B Yang C A nya kurang dari 0 Benar B nya lebih besar dari 0 Benar C nya Kurang dari 0 Harusnya C nya lebih besar dari 0 Berarti ini salah Oke Yang D A lebih besar dari 0 Salah Berarti jawaban ini E Oke Kita lihat A Lebih besar dari 0 Ya benar B Lebih besar dari 0 Benar C Lebih besar dari 0 Benar Oke jadi jawaban ini C E E ya Oke Soal SBM PTN Tahun 2014 Oke Lo kerjain dulu Soalan ini Kalau gak ngerti Buat tonton Oke Kita bahas soalnya Fungsi kuadrat Fx Sama dengan x kuadrat Ditambah 2px Ditambah p Mempunyai nilai minimum Min p Dengan P tidak sama dengan 0 Jika sumbu simetri kurva F Adalah X sama dengan A Maka nilai A Tambah F A Sama dengan Oke Sebenarnya ini dikasih tahu Nilai Y puncaknya Y puncaknya Sama dengan Min p Dan X puncaknya Disini Sama dengan A Oke Berarti Fx Sama dengan X kuadrat Ditambah 2px Ditambah p Oke Berarti disini F F A Sama dengan Y P Oke Terus Nah Xp ini apa Xp ini Sama dengan Minus B Per 2A Oke Dimana B nya ini sama dengan 2p Berarti minus 2p Per Nah A nya disini 1 ya Berarti 2 sama dengan Xp nya tadi apa Xp nya A Oke Berarti Ini coret Coret Dapat A nya sama dengan Min p Oke Simpan A sama dengan minus p Simpan Oke Kita Seperti itu sih X nya ini Kepersamaan Fx Berarti F A Sama dengan A kuadrat Tambah 2p A Tambah P Oke F A tadi apa F A tadi Sama dengan Y puncaknya Nilai minimumnya Nilai minimumnya Ini sama dengan Minus p Berarti Ini sama dengan Minus p Sama dengan Nah A kuadrat disini A disini Bernilai Minus p Berarti Minus p kuadrat Tambah 2p Kali min p Tambah p Oke Jadi Min p Sama dengan P kuadrat Dikurang 2p kuadrat Ditambah p Oke Ini pindahkan kesini Jadi Minus 2p Sama dengan Minus p kuadrat Oke Kita corek negatifnya 2p Sama dengan P kuadrat Oke Maka Nilai p Sama dengan 2 Ini kita corek Gitu kan Jadi P nya sama dengan 2 Oke Nah Maka nilai A nya disini Sama dengan Minus 2 Oke Yang disoal Ditanya apa Yang disoal A Tambah FA Oke A nya ini Sama dengan Minus 2 Ditambah FA FA Ini sama dengan Minus p Sedangkan P nya sama dengan 2 Berarti Minus 2 Berarti sama dengan Minus 2 Dikurang 2 Minus 4 Oke Jadi jawabannya C Oke Soal SBM PTN 2015 Oke Lo kerjain dulu nih Kalau gak ngerti Baru tonton video ini Oke Kita bahas soalnya Diketahui Diketahui nilai minimum fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat Ditambah BX Ditambah C Adalah 5 per 2 Koma Negatif Seper 4 Jika grafik fungsi tersebut Melalui titik P koma 0 Dan Ki koma 0 Maka P kuadrat Ki Ditambah P Ki kuadrat Adalah Oke Fungsinya gini Y sama dengan X kuadrat Ditambah BX Ditambah C Oke Dan dikasih tahu X puncaknya sama dengan 5 per 2 Dan Y puncaknya sama dengan Minus per 4 Oke X puncaknya ini apa X puncaknya ini Minus B per 2 A Oke B nya ini B ya Disini Berarti Minus B per Nah A nya disini 1 Berarti Minus B per 2 Sama dengan X puncaknya 5 per 2 5 per 2 Ini coret Coret Maka B nya sama dengan Minus 5 Oke Kita simpan Selanjutnya Y puncak ini sama dengan Minus D per 4 A Ini sama dengan Y puncaknya tadi Minus per 4 Minus 1 per 4 Kita coret 4 nya juga coret Berarti D sama dengan 1 Karena A nya disini 1 ya Oke D sama dengan 1 D ini B kuadrat D kurang 4 AC Sama dengan 1 Nah B nya tadi kan Min 5 Berarti Min 5 kuadrat D kurang 4 A nya 1 ya 4 kali 1 C nya Kali C Sama dengan 1 Min 5 kuadrat 2 5 D kurang 4 C Sama dengan 1 Oke Pindahan kesini Jadi Minus 4 C Sama dengan 1 dikurang 25 Jadi minus 24 Coret Coret Maka C nya Sama dengan 24 Per 4 Yaitu 6 Oke Dapat C nya sama dengan 6 Oke Jadi Persamaan Persamaan Quadrat Ini gini Jadi Y Sama dengan X Quadrat D kurang 5 X Ditambah 6 Oke Nah Kalian Grafik ini Melalui Titik P 0 Dan Pada saat Kita masukkan Nilai X Sama dengan P Dan X Sama dengan Ki Maka Y nya Bernilai 0 Nah ini Seperti fungsi Persamaan Quadrat Oke Nah Jadi Akar-akarnya ini P dan Ki Gitu kan Oke P tambah Ki Sama dengan Min B per A Oke B nya ini Min 5 Berarti Min kali Min Jadi 5 ya 5 Dan P kali Ki Ini sama dengan C per A C nya 6 A nya 1 Berarti 6 1 Oke Yang diminta Di soal ini P kuadrat Ki Tambah P Ki kuadrat Ini sama dengan P Ki Kali P Tambah Ki Oke Oke Nah P Ki nya ini 6 Dan P tambah Ki nya 5 Oke Maka P kuadrat Ki Tambah P Ki kuadrat Sama dengan 6 kali 5 6 kali 5 30 Oke Jadi jawabannya End Atau Oke Jangan lupa di like Comment Kalau kurang mengerti Bisa Tanya aja di kolom komentar Dan Jangan lupa Share Oke Terima kasih Terima kasih